kamera rolling stood rolling action ketok pintu dulu dong mama otomatis itu mah lu aliando bukan mama fello alias masa aliando begitu? manja mama manja enggak begitu-begitu amat ma mau ke rumah april lima? ngapain sih ah? ya aku kegugus nampain ketemu mama kenalan dululah ngapain? papanya ganteng mah masak mau kemana kamu? suaminya iya menjadi suaminya oke oke set masuk jangan dibukain jangan dibukain kita masuk aja ke dalam dulu lu kemain tergantung sutradara loh oh tolong jangan dibukain kita masuk aja ke dalam ngapain bukain pintu buat orang kayak gini? eh kan belum tau tamunya siapa pak? udah keliatan saya dari sini bagus konflik dulu tapi biar saya bukakan enak pak digampar 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 jangan lho jangan lho gua lah tahan orang yang oh iya jangan coba bilang lagi bilang lagi paksa dipaksa pak harus dibuka pak saya bukain pintu ya ya kamu buka coba siapa itu? oke ini kayak rumah orang kayak rumah orang susah ini rumah orang kaya bukan tokoh kayak rumah orang susah bukan disini disini eh lu pikir ini rolling door? masa rumah orang kaya pakai rolling door? tidak diruko gitu loh itu gak biasa siapa ya? saya mau ketemu Prilly Prilly? iya mas siapa ya? ngeselin ngeselin tuh mas siapa? saya temen deketnya temen deketnya namanya siapa? Aliando pun Aliando pun kesel kesel berubah jadi anjing dong jangan berubah dulu ayo mau ketemu ya sebentar ya masuk silahkan masuk bu duduk duduk dimana jadi bener mau ketemu mbak ya mau kenalin sama ibu saya ya ada yang nyari ada siapa itu di depan itu namanya siapa siapa itu tamunya di depan siapa itu katanya temennya non Prilly siapa Prilly teman kamu itu sebentar papa lihat dulu intip dulu sebentar makunya mau buang aja setau papa aliando pacar kamu itu mukanya enggak seperti semen rusak kayaknya aliando pun marah dan dia masuk menerobos bingung om ngomong apa om ayo ayo itu om maksud om apa maksud om apa nah bagus ini siapa Prilly aku kemari baik-baik papa ini sahabat aku yang aku ceritain itu oh yang kamu ceritain itu yang kalau ngapelin kamu itu cuma naik sepeda doang tapi kan pak aku kan udah beli materi pak aku mau ngelain materi aku beli juga Prilly jaman salah materi itu sangat penting sekali dia boleh ganteng tapi kalau misalnya gak punya uang kamu mau makan apa nanti hidupnya kan makannya di rumah papa enak aja saya lahirin kamu itu supaya kamu bisa dapat suami orang kaya aku sudah tidak kuat dengan semua ini oke tiba-tiba petir pun datang mati endingnya disitu akhirnya selesai sudah karena pembantunya sudah mati oke kita akan kembali lagi disini aja